Bismillahirrahmanirrahim yang namanya disunahkan berpuasa enam hari bulan syawal dia mendelukan mana? utah dulu karena utah hukumnya apa? wajib kuasa syawal hukumnya? sunnah nah jadi dia mendelukan wajib dulu baru sunnah karena keutamaan orang mendapatkan pahala seperti puasa satu tahun yang kata Rasulullah SAW barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian ditambah dengan puasa syawal enam hari maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan puasa satu tahun penuh itu dengan syarat dia selesai dulu Ramadannya dia selesai dulu Ramadannya baru dia puasa syawal ini Ramadannya belum selesai baru dia puasa syawal ini tidak mendapatkan keutamaan itu jadi yang paling tepat adalah dia mengkodak dulu Ramadannya